Dinas Pendidikan Jawa Barat meniadakan libur sekolah pada akhir Desember 2021. Hal ini ditetapkan sebagai langkah antisipasi menekan angka virus corona di Satuan Pendidikan. Selama itu kegiatan siswa akan difokuskan pada pengembangan karakter. Kebijakan ini mendapat respon beragam dari para wali siswa. Dinas Pendidikan Jawa Barat meniadakan libur sekolah akhir semester ganjil 2021 yang semula akan berlangsung pada 24 Desember hingga 2 Januari 2022. Kebijakan ini dituangkan dalam surat edaran perihal imbauan pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Menurut Dedi, pada 24 Desember hingga 2 Januari, kegiatan siswa akan difokuskan pada pengembangan karifan lokal dalam pembentukan karakter peserta didik yang kegiatannya dilakukan secara hybrid yang teknisnya diserahkan pada setiap satuan pendidikan masing-masing. Peniadaan libur sekolah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi. Keselamatan dan kesehatan anak didik itu kita harapkan lebih didahulukan. Jadi jangan sampai nanti di awal tahun ajaran baru mereka pada masuk tiba-tiba diketemukan seolah-olah kelas terbaru itu terjadi di sekolah. Padahal sebetulnya kelas terbaru itu mereka bawa dari impor kes pada saat liburan. Itu yang kita tidak inginkan. Adanya kebijakan ini pun membuat sekolah di kota Bandung menyiapkan skema baru untuk mengisi kegiatan siswa selama libur akhir semester. Salah satunya SMA BPI 2 Bandung yang sudah merumuskan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Hal tersebut akan dilaksanakan secara daring. Kita akan mengadakan satu, kaitan dengan kegiatan STEM, ada proyek untuk beberapa siswa. Selanjutnya untuk kelas 12 mungkin diarahkan ke pendalaman UTBK, persiapan UTBK. Dan untuk siswa-siswa yang lainnya, kita merencanakan dari OSIS itu akan mengadakan lomba, tetapi sifatnya daring, digital. Hal ini pun ditanggapi beragam oleh orang tua siswa. Orang tua berharap kegiatan yang diberikan sekolah selama masa libur akhir semester tidak memberatkan siswa. Awalnya saya pas sama keluarga besar memang ada rencana akhir bulan Desember ini kita rencana mau ke Jogja. Pas tahu ada pemberitahuan, tidak ada libur sekolah katanya gitu. Ditunda sampai nanti tahun baru lah, kapan liburannya saya pikir gitu ya. Makanya akhirnya kita cancel, ya saya pikir dan saya harap juga sekolah atau selama libur itu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menarik tapi tidak membebankan sih gitu. Memang berencana mau di Bandung aja, tapi kita udah nyiapin, ya saya udah nyiapin banyak kegiatan sama anak-anak yang bisa dilakukan di rumah tanpa harus terganggu sekolah gitu kan. Jadi ketika liburnya akan dibatalin dan katanya anak-anak tetap akan ke sekolah, wah kita juga orang tua capek gitu ya. Kemarin satu semester mendampingi anak sekolah, anak-anak juga capek, sekolah juga mulai bertahap masuk kan. Selain peniadaan libur akhir semester, pembagian rapor pun diundur. Dari semula di kalender pendidikan dijadwalkan pada 23 Desember menjadi 10 Januari 2022 pada hari pertama siswa masuk semester baru. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.